Memundurkan jadwal masuk sekolah dan penerapan UEFA bagi karyawan dan ASN didilai dapat mengatasi kemacetan harus balik. Namun kebijakan tersebut disampaikan secara mendadak. Bagaimana seharusnya pemerintah mengantisipasi kemacetan? Kita sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Agus. Selamat malam. Ya, selamat kelebaran, Mas. Oh iya, sama-sama. Aminu Adin, apa isi? Gimana? Ya, saya langsung ke pertanyaan. Menurut Anda efektif tidak sebetulnya aturan yang diumumkan dan dianggap mendadak dengan memperpanjang libur sekolah? Ya, peraturan kan tidak bisa mendadak-medadak, kan harusnya sudah dilencangkan ya, Pak. Tetapi setelah lagi, mudik itu selalu akan macet. Tidak mungkin mudik itu lancar, tidak mungkin. Karena kapasitas infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan dan manusia itu tidak berlibat. Jadi kalau mau diundur ya bagus-bagus saja. efektif itu tidak, ya pasti akan mengurangi. Tapi sekali lagi, tidak bisa 100% karena orang sudah merencanakan kepergiannya, karena masuk kantor sebagian juga hari Senin. Jadi efektif itu tidak, kita lihat di depan. Oke, kalau kita bicara mengenai sekolah, kan di sana bukan hanya muridnya saja. Termasuk ada orang tuanya, juga yang akan berpengaruh ke pulangannya, termasuk guru dan tenaga pendidik. Ini sedikit ya? Itu tadi yang saya katakan. Ya itu tadi yang saya katakan. Anak sekolah bisa, tapi orang tuanya kan tidak. Kan kerja ada senang harus masuk. Kalau tiba-tiba dirubah kan tidak semua kantor bisa fleksibel. Jadi artinya efektifitasnya kita tunggu minggu depan. Oke, menurut Anda haruskah kemudian beragam permintaan yang disampaikan oleh berbagai pengamat dan lain sebagainya, wacananya sudah ada, WFH itu semestinya dilakukan minggu depan begitu, diperpanjang untuk tidak masuk agar memberikan waktu dan ruang untuk orang kembali ke Jakarta. Menurut Anda seperti apa? Iya, pemerintah kan sudah harus punya perencanaan yang umum ya. Pendapat dari masyarakat ataupun pengamat itu kan tambahan saja. Tetapi saya memberikan masukan dengan analisa sudah setiap minggu lalu. Dan itu untuk saya tidak menyinggung soal apa namanya anak sekolah dan sebagainya, tapi masuk tanggal 9 harus tepati, tidak tinggal pemerintah mengaturnya. Nah sekarang kalau mau dimundurkan, itu tadi saya bilang tidak bisa 100% karena Pak tadi orang tuanya burunya. Kan sudah-sudah diatur juga. Jadi sekali lagi, efektif atau tidak saya tidak yakin, tapi kita lihat di ke depan. Oke, kalau kita lihat kan tujuan besarnya ini adalah untuk mengantisipasi horor macet mudik terjadi di arus balik. Ada beragam cara yang dilakukan petugas, termasuk semuanya bertumpu kepada rekayasa lalu lintas. Ini soal taming dan lain sebagainya, ini juga menjadi persoalan. Apa catatan Anda, Mas Agus? Ya, saya sudah memberikan masukan baik arus mudik maupun balik kepada semua pihak, termasuk saya kirim ke Anda itu. Itu saya sudah katakan bahwa arus itu, apa lebaran, itu tidak bisa untuk lancar, tidak mungkin. Karena persoalan infrastruktur. Tetapi di lapangan, di darat khususnya, itu memang diserahkan pada korlantas. Dari dulu, tupoksinya ada di korlantas. Jadi yang mengatur lalu lintas itu adalah korlantas. Kapan jamnya ada, bisa bergeser. Nah, untuk itulah komunikasi yang ada digunakan, baik yang media sosial maupun yang itu harus dipakai. Dan masyarakat harus memperhatikan itu. Karena kalau tidak, ini perlu kedisiplinan tinggi dari masyarakat karena terbatasnya infrastruktur. Tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan kesiapan dari aparat. Aparat cukup lelah, dua minggu terus-menerus itu tidak mudah. Jadi masyarakat tolong bantu dengan disipilan, dengan tidak ngotot, kalau dipindahkan, pindahkan segera, bukan apa-apa. Karena untuk melancarkan semua kepentingan urusan dengan mudik dan balik. Sejauh pengamatan Anda mengenai sistem kontraflow yang dilakukan sesuai dengan timing-timingnya petugas, ini sudah efektif tidak? Ya, begini. Efektif dan efektif tidak efektif kalau dia berhenti lebih dari lima jam. Kalau dia jalan lambat, itu optimal yang bisa dilakukan oleh aparat pengatur di lapangan. Termasuk juga saya selalu katakan, desain dan rest area itu kenapa tidak diubah. Saya sudah lima tahun ini mengatakan itu, karena itu desainnya. Mas Agus, Anda sudah menyinggung tadi, bagaimana kesiapan sarana dan prasarana, ini juga sangat vital tentu saja. Kita bicara misalnya jalan tol, ada gerbang tol, kita juga tidak bisa melupakan rest area dan lain sebagainya. Dengan pengalaman Anda dan pengamatan Anda, sejauh ini seperti apa catatan Anda? Apanya? Rest area-nya atau gerbang tol? Iya, kita mulai dari gerbang tol dulu deh. Oke, gerbang tol itu sering kita, maka saya katakan di pesan saya di anak saya untuk mudik itu, isi katu tol itu harus cukup. Cukup untuk termasuk dikeluarkan dari tol. Artinya kalau Jakarta-Semarang, Jakarta-Jogja itu cukup misalnya 1 juta. Sampai Surabaya 1,5 juta. Kenapa? Itu yang daripada nanti mengganggu yang lain. Ya kan, kemudian karena 1 detik saja bisa 2 mobil itu nambah, jadi bisa padat. Nah kalau rest area, dari itu saya sudah kata, rest area itu salah desain, itu di desain zaman Flintstone. Jadi Anda mau ke toilet, Anda parkir depan toilet, Anda mau makan, Anda parkir depan restoran, Anda mau sholat, parkir depan sholat. Tidak begitu. Rest area yang ada di dunia ini, parkirnya ada di depan rest area. Contohnya ada di rest area 456 antara Solo, Surabaya Semarang, kiri kanan itu yang pas. Rest area di depan parkirnya, jadi kalau penuh sudah tidak bisa masuk, ya harus terus. Makanya penumpang harus bawa makanan, minuman yang cukup dan untuk urinor siap-siap supaya tidak penting di rest area. Itu yang sudah kita dengar sebetulnya, keluhan-keluhan ketika rest area belakangan ini, termasuk pada saat arus mudik yang lalu, itu dirasa penuh, Mas Agus. Ya sudah saya ingatkan, sudah saya ingatkan melalui tulisan saya. Ya itu harusnya sudah dibaca, jadi aparat sudah tahu, dan jasa marga, bina marga, dan juga PUPR saya sudah katakan, ini tolong dirubah. Karena kalau tidak, memang mahal, tapi kita pilih mana? Sudah lima tahun saya ingatkan ini. Ya kalau sekarang tidak, ya buktinya di Sumatera baru dibangun, sama desainnya, malah lebih parah. Ya banyak hal yang menarik. Di luar itu ada juga yang menarik, ketika kita lihat ada beberapa fungsi toilet yang tadinya untuk pria, dialih fungsikan untuk wanita itu. Mas Agus, ini detail-detail kecil. Ya karena, kan saya sudah katakan juga, saya kebetulan tim juri untuk penilaian rest area. Saya katakan bahwa toilet wanita harus dua kali lebih banyak dari pria. Karena lama sekali ada upacara sini untuk wanita dibanding pria ketika membuang air kecil. Oke, ini kan kita semua bertumpu, apa yang kita bicarakan lebih banyak kepada bagaimana pemerintah, petugas, dan lain sebagainya. Ini terakhir barangkali, apa yang ingin disampaikan bagi pemudik juga, agar mereka juga proaktif untuk memastikan perjalanan harus balik lancar, sebagaimana mestinya? Ya, tadi saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi. Pemudik harus satu, mengisi bahan bakar, kendaraannya jangan sampai menunggu habis atau begitu kurang seperempat harus diisi. Itu satu. Kedua, kartu tol, tadi sudah saya sampaikan, kalau sampai Semarang, Jogja, muatkanlah dia 1 juta. Lebih dari itu ke Surabaya 1,5 juta. Bukan apa-apa, kalau kita dibuang ke kiri, ke kanan kan bayar lagi itu. Nah, itu harus siap, tidak menghambar. Kemudian tadi, siapkan makanan, minuman yang cukup, apalagi bawah anak-anak, dan juga bikin urinial emergency, bisa diberi di apotek, dan untuk kita tidak usah berhenti di jalur tol untuk buang air. Kemudian mobil harus rimah, sopir harus rimah, dan ada cadangan. Kemudian taati semua rambu-rambu, jangan melawan pada petugas, karena itu diatur demi kebersamaan di dalam pengaturan arus podik dan balik. Lalu onkan terus, ini apa namanya, online dari semua, BPCT ada di situ, BINAMARGA ada di situ, semua di situ, pertaminan dan sebagainya, untuk memonitor dan juga korlankas, sehingga kita bisa mengira-ngira. Kalau yang ngantri di pelabuhan, tolong beli tiketnya online segera, jangan sampai tiba-tiba beli sana dengan calur dan seterusnya. Itu akan memberatkan dan juga taati semua perintah aparat yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Mas Agus Pembagio, saya menghargai waktu Anda berbincang bersama kami di News Prep.